Tegak Teki Tegak Teki Pertama Kalau aku kasih clue gambar kayak gini, apa yang kalian pikirkan? Kira-kira ini hewan apa ya guys? Hewan satu ini sering banget jadi hewan ternak dan juga dijadikan sebagai hewan kurban ketika perayaan idul adha. Dagingnya juga bisa dikonsumsi ya. Langsung aja dijawab 10 detik dari sekarang. Tegak Teki Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, betul banget jawabannya adalah kambing. Siapa nih yang suka banget sama hewan satu ini? Buat kalian yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke Tegak Teki selanjutnya. Tegak Teki Kedua Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa nih jawabannya? Nah, ini adalah salah satu hewan pekerja yang tangguh karena seringkali digunakan untuk membajak sawah oleh petani. Waktunya aku mulai dari sekarang. Kalau kamu jawab kerbau, kamu bener banget. Siapa nih yang bisa menebaknya dengan cepat? Jangan salah fokus ya. Kita capcus ke Tegak Teki selanjutnya. Tegak Teki Ketiga Kalau aku kasih gambar kayak gini, kamu tau gak? Hewan satu ini sering banget nih dijadiin hewan peliharaan karena lucu, punya bulu yang lembut, dan juga telinga yang panjang. Jangan sampai terkecoh ya. Waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana? Kamu tau gak jawabannya? Yap, betul banget. Ini adalah kelinci. Hayo, jawaban kamu bener gak? Buat yang jawab bener, aku ucapkan selamat ya. Kita lanjut ke Tegak Teki selanjutnya. Tegak Teki keempat Kalau klunya kayak gini, apakah kamu bisa menjawabnya? Hewan pemakan tumbuhan ini punya badan yang sangat besar, telinga yang lebar, serta belala yang panjang. Gampang banget kan klunya? Langsung aja dijawab dari sekarang ya. Jawabannya adalah gajah guys. Selamat ya buat kalian yang berhasil menjawabnya. Kita lanjut ke Tegak Teki selanjutnya. Tegak Teki kelima Tegak Teki kelima gambarnya kayak gini guys. Klunya hewan ini punya tubuh sangat tinggi dan besar, serta leher dan kaki yang panjang. Gampang banget kan? Langsung aja dijawab dari sekarang. Yup, betul banget jawabannya adalah jerapah. Wah, kalian pintar-pintar juga ya. Siapa nih yang suka banget sama jerapah? Coba absen di kolom komentar. Kita lanjut ke Tegak Teki selanjutnya. Tegak Teki ke enam Di Tegak Teki ini, coba lebih fokus ya. Kira-kira kalau klunya kayak gini, menurut kamu ini hewan apa sih? Hewan herbivora ini mirip seperti kuda, tapi hewan ini memiliki tubuh yang unik yaitu berbelang hitam putih. Aku beri kamu waktu 10 detik untuk menjawab. Yup, betul banget jawabannya adalah zebra. Siapa nih yang udah pernah lihat zebra? Pasti udah familiar ya sama hewan satu ini. Kita lanjut ke Tegak Teki selanjutnya. Tegak Teki ke tujuh Kalau aku kasih clue kayak gini, kamu tau gak ini hewan apa? Hewan ini memiliki badan yang besar, memiliki kulit yang tebal, ada yang bercula satu atau dua pada bagian tengah dahinya. Gampang kan? Langsung aja dijawab dari sekarang. Gimana? Kamu udah tau belum jawabannya? Yup, ini adalah badak guys. Selamat ya buat kalian yang berhasil menjawabnya. Kita lanjut ke Tegak Teki selanjutnya. Tegak Teki ke delapan Kalau clue-nya kayak gini, kamu tau gak ini hewan apa? Hewan ini berbadan besar, memiliki warna putih hitam di badannya, dan tingkahnya yang sangat lucu. Langsung aja dijawab 10 detik dari sekarang. Gimana? Kamu jawab apa nih? Yang benar adalah panda. Hayo, siapa nih yang suka banget sama hewan panda? Lucu banget ya. Kita lanjut ke Tegak Teki selanjutnya. Tegak Teki ke sembilan Kalau clue-nya kayak gini, kamu tau gak? Hewan satu ini memiliki tenaga yang kuat, lari yang cepat, dan dapat ditunggangi, serta dijadikan sebagai kendaraan. Salah satunya yang kalian tau adalah Delman. Langsung aja dijawab 10 detik dari sekarang. Hayo, udah tau belum jawabannya? Betul banget, ini adalah kuda guys. Siapa nih yang suka banget naik Delman? Pasti sering lihat kuda ya. Kita lanjut ke Tegak Teki selanjutnya. Tegak Teki ke sepuluh Gimana kalau cluenya kayak gini guys? Kamu tau gak? Hewan satu ini tergolong sangat unik karena hidup di gurun pasir. Hidung dan di telinganya ditutupi oleh bulu panjang dan memiliki punuk atau punggung yang tinggi. Aku kasih kamu waktu 10 detik untuk menjawab. Hayo, udah tau belum jawabannya? Yap, jawabannya adalah untah, kalian bener banget nih. Buat yang jawabannya salah, tetap semangat dan jangan pantang menyerah ya. Kita lanjut ke Tegak Teki selanjutnya. Tegak Teki ke sebelas Nah, kalau kamu lihat baik-baik, apa yang kamu pikirkan? Kalau ini sih kalian pasti udah gak asing. Hewan satu ini memiliki tanduk untuk melindungi diri dari musuh serta kaki yang sangat kuat. Ada yang hidup di daerah tropis, tapi ada juga yang hidup di kutub utara. Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Gimana? Kalian udah ketemu belum jawabannya? Yap, betul banget. Jawabannya adalah rusak. Hayo, siapa nih yang pernah ngeliat rusak? Kalau aku pernah ngeliatnya di istana kepresidenan. Kita lanjut ke Tegak Teki selanjutnya. Teka Teki ke dua belas Kalau aku kasih petunjuk kayak gini, kira-kira kamu tau gak nih? Tenang aja, aku kasih klu. Hewan satu ini tergolong langka dan sangat unik. Karena hidung dan bibir atas yang memanjang seperti belalai. Kamu harus fokus ya. Aku langsung aja hitung waktunya dari sekarang. Gimana? Kamu jawab apa nih? Yap, jawabannya adalah tapir. Ada yang bener gak jawabannya? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke Tegak Teki selanjutnya. Teka Teki ke tiga belas Di teka-teki terakhir ini, pasti kalian kesulitan nih. Hewan satu ini memiliki bulu tebal yang keriting. Dan uniknya, bulu-bulunya bisa dicukur untuk dijadikan benang wall. Hayo, kira-kira hewan apa ya? Langsung aja dijawab 10 detik dari sekarang. Nah, ada yang bisa jawab gak nih? Buat kalian yang udah tau, langsung aja komen di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys. Teka-teki menebak nama-nama hewan pemakan tumbuhan atau yang biasa disebut herbivora. Gimana menurut kalian? Seru banget ya. Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, Boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out. Sub indo by broth3rmax